Halo ketemu lagi sama aku Nadea Nandiyah guys buat kalian yang udah ngikutin aku di Instagram atau video YouTube aku akhir-akhir ini pasti ngeh kalau aku lagi beritiar memulihkan warna bekas jerawat aku kebanyakan sih munculnya di wajah sebelah kiri aku pertama kali itu waktu lagi testing sebuah serum wajah habis gitu aku empat hari berturut-turut tuh makeupan guys mungkin kulitnya jadi nggak kuat akhirnya berjerawat sampai ninggalin bekas Selain itu ada faktor cuaca juga yang bikin muka aku tuh sekarang lebih dominan dehidrasinya daripada berminyaknya terus hidung aku tuh sempet mengalami kering sampai kelupasan akhirnya aku ngubah skincare rutin aku dan sekarang terhitung delapan hari aku ngubah serum wajah dan ternyata itu ngaruh banget guys kalian bisa lihat nih foto lebih for afternya kondisinya so much better ternyata serum yang aku pakai bekerja dengan baik warna bekas jerawatnya mulai pudar dari sebelumnya area hidung udah nggak kering terkelupas area dehidrasi pun bisa di maintain dengan baik menurut aku itu progress yang lumayan cepat sih karena baru delapan hari guys hitungannya Nah untuk produknya aku langsung spill aja ini skincare yang aku pakai selama delapan hari kebelakang yang pertama itu ada toner sama moisturizer dari skintivik ini ngebantu itu untuk nambah hidrasi sama nambah ketenangan di kulit juga terus untuk serumnya aku pakai dua dan keduanya tuh dari pikmi aku pakai anti-aging serumnya sama brightening serumnya Nah secara keseluruhan dua serum inilah yang bikin pengaruh paling besar terutama untuk si bekas jerawatnya tadi soalnya ada Alfa Arbutin di sini yang terkenal bagus banget untuk mengatasi masalah hiperpigmentasi apalagi Alfa Arbutinnya itu juga pakai persentase yang lumayan gede lalu ada kandungan niacin matte-nya yang ngebantu banget plus di serum anti-agingnya ini mengandung baku cial guys jadi bagus untuk peremajaan kulit sehingga nggak heran ya selama delapan hari ini tuh kulit aku udah mulai ada perubahan dan by the way ini botol serumnya kece banget bagian atasnya yang warnanya kayak silver ini itu bukan tutup yang dilepas-pasang begitu melainkan ini tuh diputer guys diputer dan pamnya bakal keluar nutupnya tinggal diputer lagi selain packagingnya ini menarik banget dari segi formulasi pun juga salah satunya fakta bahwa serum ini bukan serum biasa guys melainkan kombinasi antara essence sama serum jadi kebayang ya kita nggak perlu pakai essence terpisah lagi udah cukup pakai serum ini udah bisa dapetin manfaat essence sama serumnya sekaligus lebih ringkas juga enggak sih skincare rutinnya secara kandungan juga jadi lebih intens tapi dia formulasinya tuh lembut nggak ada bahan-bahan yang aku tulisin di layar juga jadi aman pula untuk kulit yang sensitif serumnya udah dermatologi tacit udah terdaftar juga di BPOM dan happy-nya lagi klaimnya serum ini tuh aman digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui juga guys tapi tetep ya konsul dulu sama dokter kalian Nah biar referensi kalian makin mateng lagi mending kita langsung aja kupas produknya satu-satu yuk Pick Me Combo Aging Rejuvenate Ultimate Serum ini adalah serum anti-aging yang bertujuan meremajakan kulit sehingga bisa perlambat tanda penuaan seperti masalah elastisitas garis halus sampai noda hitam soalnya mengandung 12 macam peptide yang bantu meningkatkan produksi kolagen ditambah baku ciol yang kaya antioksidan dan bantu memperbaharui sel kulit secara jentel ada lima persen aacinamide yang bisa mencerahkan dan bersifat anti-inflammasi diperkaya juga sama sentral asiatica dan adenosine yang bantu menenangkan kulit serta probiotics untuk menstabilkan bakteri di dalam kulit kita Oh ya dikemasannya juga tercantum klaim bahwa bisa melindungi kulit dari paparan blue light sehingga kulit terlihat lebih cerah dan sehat isi serumnya sendiri seperti water gel yang cukup cair dan warnanya juga bening ya gampang banget dibawarkannya dan hidrasinya lumayan intense loh guys untuk aromanya jujur di awal ngeluarin serumnya tuh ada aroma fermentasi yang agak strong kalau menurut aku tapi sambil udah diolesin ke kulit tuh lama-lama aromanya hilang kok wajar sih ya karena memang nggak mengandung parfum juga nah yang aku rasakan waktu serumnya diolesin ke muka tuh adalah rasa segar pokoknya nyaman banget nggak ada panas ataupun perih guys kecuali kalau muka kita tuh ada lukanya itu kena serum baru kerasa agak cekit-cekit tapi sisanya oke banget seger enak banget meresapnya lumayan cepet dan nggak lengket hasilnya di kulit aku tuh bikin auto lebih kenyal lebih kelihatan seger juga I love it serum ini aman untuk semua jenis kulit ya guys dan bisa dipakai siang sama malem Pikmi Rejuvenate Barrier Brightening Ultimate Serum serum ini cocok untuk atasi kulit yang gampang kusam dan skin barrier yang kurang kuat juga dengan kandungan alpha-arbutin sebesar 2,2% serum ini bisa bantu pudarkan hiperpigmentasi plus disini juga ada 5% niacinamide yang bisa mencerahkan kulit lalu diperkaya juga dengan lipo hyaluronic acid yang bisa melembabkan diperkaya empat jenis serumide yang bisa memperkuat skin barier dan mencegah tanda penuaan lalu ada rosa damasena sampai centella asiatica untuk menghidrasi dan menenangkan kulit sama seperti anti-aging serumnya serum ini juga punya klaim bisa melindungi kulit dari paparan blue light isi serumnya masih water gel juga tapi lebih kental ya dari yang tadi terus warnanya ini putih dan nggak ada aromanya guys gampang banget untuk dibawarkan menurut aku hidrasinya dapet dan dengan brightening serum ini lembabnya tuh lebih kerasa sih ketika dipakai di muka itu rasanya nyaman nggak panas nggak gatel menyerapnya cepet juga hasilnya kayak yang aku bilang tadi yang ini tuh bikin kulit lebih lembab tapi nggak over nggak lengket but still give you that glow gitu makanya untuk kulit yang agak berminyak juga kalau mau pakai ini masih tetap bisa dan serumnya aman ya untuk semua jenis kulit terus dia juga bisa digunakan pagi sama malam guys Nah selama delapan hari ini cara aku pakai serumnya tuh langsung di layer dalam satu skincare rutin jadi abis pakai toner aku langsung pakai serum anti-agingnya dulu karena dia tuh teksturnya lebih cair guys jadi aku duluin setelah serum anti-agingnya meresap baru lanjut ke brightening serumnya kalau udah bisa lanjut lagi pakai moisturizer atau pelembabnya dan di pagi hari jangan lupa ditutup lagi sama sunscreen ya ini aku lakuin rutin pagi sama malam guys layering step ini tuh bikin kulit aku cuakep banget tampilannya langsung kayak glowing yang seger gitu waktu dipegang juga kerasa lebih kenyal plumpy ini foto hari pertama kulit aku dominan dehidrasi ya area hidung juga sedikit kering terkelupas dan wajah kiri aku tuh ada bekas jerawatnya ada beberapa bibit jerawat juga yang belum sembuh terus ini foto selang dua hari pemakaian sayangnya kulit aku tiba-tiba bereaksi kurang baik di beberapa spot bibit jerawat tuh rasanya agak perih dan tampilannya juga memerah gitu ya tapi di kondisi kayak gini aku tetap mau pakai serumnya dan Alhamdulillah besok subuhnya itu udah mulai mengering guys setelah itu spot jerawatnya udah nggak pernah perih dan memerah lagi malah di hari ketujuh aku notice si jerawatnya tuh udah pada hilang terakhir di hari ke-8 aku sebelahin aja before afternya nah disini sekarang kulit aku walaupun tanpa skincare udah nggak dehidrasi lagi guys kekeringan di hidung juga udah pulih jerawat aku sekarang udah hilang dan warna bekas jerawatnya berangsur pudar juga ya guys overall aku puas banget formulasi serumnya bagus dan yang pastinya aman packagingnya juga cakep dan yang paling penting lagi serum ini ternyata hasilnya sangat cepat bisa membantu masalah kulit yang lagi aku alami dia sekarang bikin kulit aku kerasa lebih youthful ya karena elastisitas kulit juga lebih bagus tekstur kulit lebih lembut dan tampak lebih seger juga nih kulitnya dari 1 sampai 10 aku kasih rating 8,8 buat dua serumnya Pikmi ini oke jadi itu dia tadi reviewnya semoga bisa membantu semoga bisa nambah referensi kalian juga dan kalau kamu masih penasaran sama produk-produknya Pikmi boleh banget cek Instagram mereka nanti aku bakal taruh linknya di deskripsi ada link pembeliannya juga jadi kalau kalian kepo mau langsung check out boleh banget bisa langsung klik di bawah thank you udah nonton dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya guys bye